. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Minggu tanggal 30 April tahun 2023. Pondok-pondok wisatawan tenggelam, namun belum ada laporan kerusakan. Dalam video detik-detik sebelum kejadian, air yang berwarna keruh membawa material kayu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Deliserdang Amos F. Karo-Karo menjelaskan, permukaan air naik sejak sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sejauh ini, belum ada laporan soal korban jiwa yang diterima BPBD. Pihaknya masih melakukan pemantauan di lapangan. Sementara itu, video yang beredar di media sosial ada satu mobil minibus berwarna putih terlihat hanyut terbawa arus di Sembahe. Dalam video yang diambil dari jembatan Sembahe, mobil itu hanyut sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa seperti ini sekarang. Allahuakbar. Ada orangnya tuh, Bang.